Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Dipersembahkan oleh Maman Suherman Sujiwa Tejo Afi Liani Dr. Haika Ansari Nah, makeupnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pake baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke workshop ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Hmm, ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria dan ini untuk busana wanita. Nah, nggak nyangka ya ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk kebusana, baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dibungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan tentu saja sudah ada para panelis hebat, audiens yang luar biasa dan tentu saja bintang tamu yang keren dan juga spesial untuk Anda pemirsa Q&A dimana pun berada. Kali ini Q&A hadir bersama tokoh di balik pidato Game of Thrones yang ternyata adalah sosok begawan ekonomi dan investasi kelas dunia. Dan selain itu, ia juga mendapat mandat sebagai co-kapten timnas Amin. Lantas apa strategi Game of Thrones dalam memenangkan pasangan Amin kali ini? Langsung saja kita undang bintang tamu kita, Thomas Trikasi Lembong. Halo Pak Tom, apa kabar? Ini mau kemana kok bawa tas? Seperti biasa memang suka bawa tas katanya. Selalu. Oh selalu. Isinya apa? Tapi nanti aja jangan dikasih tau sekarang. Ada yang spesial dari Pak Tom ini ya. Para netizen ini mengenal beliau bahkan memanggil dengan sebutan ahjusi. Sebenarnya apa dan seperti apa dipanggil ahjusi? Ya muka merah terus. Muka merah terus. Kenapa? Ya gak tau lah kayak lucu aja. Lucu aja. Jadi apa ya. Jadi apalah pokoknya. Jadi ahjusi itu adalah panggilan Korea ya yang artinya tuh paman yang usianya tuh di atas 35 tahun. Jadi omong. Omong. Selain tadi. Selain ahjusi Tom Lembong ini juga merupakan sosok dibalik pidato Game of Thrones. Nah ini seperti apa nih ceritanya? Ya pertama Game of Thrones itu memang lagi trendy banget ya. Itu saatnya KTT YMF Bank Dunia di Bali. Dan itu pidato kunci Pak Presiden. Ya tapi ya mungkin nanti kita ada peluang untuk diskusi lebih dalam ya. Tapi bagi saya kisah Game of Thrones itu punya arti yang mendalam. Ya. Dan itu mungkin juga akan relevan untuk pemilu tahun ini. Relevan. Nah serelevan apa? Kita akan ulit nanti. Tepuk tangan untuk Pak Tom Lembong. Silahkan duduk Pak Tom. Silahkan. Pak Tom ini spesial sekali. Dialognya atau perbincangan kita akan ada sembilan box. Silahkan nanti memilih box mana saja yang akan dibilih. Di baliknya akan ada topik dan pertanyaan yang akan diajukan langsung oleh para panelis. Dan kita akan ulas bersama tentang sosok Tom Lembong ini. Oke siap Pak Tom? Oke. Untuk nomor yang pertama, box pertama. Pilih nomor berapa Pak Tom? Oke. Kayaknya angka hoki buat saya 7. 7. Karena saya suka 007. Kita buka box nomor 7. Di balik box nomor 7 ada topik investasi. Kalau bicara soal investasi dan ekonomi ya langsung saja saya serahkan pada ahlinya Mbak Pilihani. Silahkan. Seperti apa Anda melihat sosok Tom Lembong ini? Jadi kalau melihat Pak Tom Lembong ini kita lihat pada saat di BKPM dan Menteri Perdagangan ya. Sehingga kalau kita melihat memang investasi di masa periode pertama Bapak Jokowi itu luar biasa gitu. Jadi kontribusinya cukup besar gitu ya. Tepuk tangan dong. Apa yang menarik untuk Dikulik nih dari sosok Tom Lembong? Dikulik adalah kan luar biasa di BKPM, di Menteri Perdagangan gitu ya. Memang yang pengen tahu adalah padahal udah berhasil gitu. Kenapa akhirnya kok bisa resafal juga gitu. Pertanyaan menarik. Tetapi saya melihat biasanya orang kalau makin prestasinya makin bagus itu kan dipertahankan gitu ya. Tapi mungkin bisa cerita dulu gitu bagaimana ketika apa yang dilakukan ketika di BKPM. Karena ini penting sekali karena kita sedang mengalami investasi yang cukup stagnan ya. Sehingga kesempatan kerjanya sekarang ini tidak terlalu banyak gitu. Di satu sisi investasi itu lebih banyak padat modal gitu. Sehingga tidak seimbang antara keinginan negara kita untuk investasi menyerap tenaga kerja. Nah ini mungkin bisa diceritain nih gimana. Dijawab dulu tapi Mbak Afi ya biar menjawab dulu. Berprestasi kenapa di resafal sih Pak? Siap, siap. Well dari periode pertama ke periode kedua kita lebih bergeser dari teknokrasi lebih ke politisasi. Jadi jauh lebih banyak yang namanya political appointment di kabinet periode kedua. Jadi lebih kepada loyalis, lebih kepada... Untuk mengakomodasi. Ya mengakomodasi atau pertimbangannya lebih politis ya daripada teknokratis. Dulu orang bilang bahwa Gibran ataupun Kaisang itu bisa berbisnis itu dimentorin oleh Thomas Lembong. Memang betul waktu saya pertama kali jadi penasihat ekonomi Pak Jokowi. Gubernur Jokowi. Gubernur ya. Si Gubernur DKI. Saya lumayan sering main ke Solo. Dan beberapa kali nongkrong bareng dengan Mas Gibran. Dan waktu itu beliau sangat humble sekali. Sangat rendah hati. Jadi beberapa kali karena saya juga lagi lihat-lihat apakah ada yang menarik di Solo untuk dijadikan infestasi. Beberapa kali saya disopiri oleh Mas Gibran. Jadi beliau yang nyetir. Saya di kursi sebelah. Passenger seat. Kita keliling melihat lahan yang menarik. Dekat jalan tol yang sudah mau dibuka dan sebagainya. Waktu itu Mas Gibran humble. Artinya, coba tadi waktu itu Mas Gibran humble. Jadi kesimpulannya. Karena saya sudah lama tidak berinteraksi dengan beliau ya. Jadi saya tidak tahu beliau sekarang seperti apa. Menyesal gak di reseple? Kata Mbak Afia tadi. Enggak, tapi negara menanggung akibatnya. Jadi apa akibatnya buat negara dengan berreseple? Menurut saya negara dan bangsa bisa melihat berbagai variasi. Pola pikir di periode pertama. Itu beda banget dengan periode kedua. Bedanya di mana sih Pak? Contoh konkret. Ya balik lagi. Di kabinet periode pertama jelas sekali, jauh lebih banyak teknokrat, profesional. Perilaku juga lebih teknokratis, lebih profesional. Bahkan bagi menteri-menteri yang merupakan utusan partai, itu masih berperilaku sangat profesional. Tadi periode kedua, itu jauh lebih politis ya. Semua lebih pro kontra. Maksudnya lebih, bukan asas-asas fakta data, tapi lebih loyal ke saya atau enggak. Pro saya atau tidak. Kalau tidak pro saya berarti anti saya. Jadi tidak ada ruang diskusi seperti dulu. Makanya kan betapa pentingnya yang namanya batas jabatan. Atau term limit. Karena sehebat apapun seseorang, orang itu tetap manusia. Dan manusia itu pasti... Dua periode jadi minta tiga periode. Jadi ini aja termasuk dong. People change ya Mbak Afia. Maksudnya terlalu banyak penjilat. Itu penyakit besar. Tapi menurut saya, Pak Tom, penjilat itu enggak bisa disalahkan. Yang bisa disalahkan? Yang disalahkan produser es krim. Selama masih ada es krim, masih ada penjilat-penjilat. Mbak Tejo, luar biasa. Kalau dari dokter Haika, melihat sosok Pak Tom ini seperti apa? Pak Tom ini kan untuk usia Pak Tom ya, ini masih terlihat terawat. Betul enggak? Setuju ya? Terapi, klimis. Nah ini saya mau nanya nih, kalau menurut Pak Tom ya, sejauh mana seorang tokoh publik penting untuk memberikan tampilan yang rapi, sehat, klimis, terutama untuk para capres nih. Untuk bisa menarik minat para pendukungnya atau siapapun yang belum menentukan keputusan. Sejauh mana Pak? Penting sekali enggak itu? Faktor yang mungkin paling penting bagi seorang pemimpin itu adalah tulus. apa adanya. Karena ini untuk menarik minat para pemilih muda nih Pak. Bagi pemimpin dan juga pengikutnya ya? Betul. Betul. Gen Z plus milenial itu 55% daripada pemilih tahun ini. Ya, jadi itu blok terbesar dan paling berpengaruh ya. Saya kira mungkin penampilan bisa menjadi satu kelebihan. Ya kan kelebihan pintu masuk yaitu tahap pertama. Tapi... Makanya penting sekali debat capres Pak ya. Penting sekali debat capres ya. Betul. Untuk bisa melihat visi-visi para capres. Dan karakter. Betul. Saya dari usia muda habis lulus kuliah kan langsung jadi bankir. Ya di New York. Dia namanya Wall Street. Dan tradisi bankir memang bawa namanya briefcase. Koper kecil. Koper kecil. Apa ya? Jadi ini memang kebiasaan dari usia muda. Oke. Karena ini kebiasaan. Kita juga boleh tahu dong. Boleh dibuka sekarang saja Pak. Siap, siap. Apa isi dari tas yang selalu ditenteng oleh seorang perempuan? Kemanapun ya. Kemanapun membawa tas. Apa. Karena saya mau mencoba mengurangi sampah plastik. Ya kan? Jadi ada alat makan. Boleh diperlihatkan. Sorry. Luar biasa. Saya bantu mungkin. Ini alat makan. Sendok garpu. Sendok garpu. Sendok garpu. Sendok garpu. Terus apa lagi Pak? Oke. Tentunya power bank. Power bank. Oke. Terus beragam macam obat-obatan. Terus apa lagi Pak? Terus ini lagi musim hujan. Payung. Payung. Luar biasa. Oke wow. Cool. Nah sekarang apalagi sejak kampanye. Kan banyak banget tuh. Minta wawancara. Minta statement ke video. Ya kan? Dia apa yang sekarang saya bawa. Mic. Apa itu Pak? Wireless mic. Oh. Wireless mic. Terus apa lagi Pak? Ada buku Pak. Tom. Ada buku Pak. Saya gemar baca buku. Ya. Tapi sekarang hampir semua bukunya elektronik. Ya udah udah ibu kan. Jadi apa. Oke ini kompartemen depan. Oh ini kompartemen depan. Pemirsa. Ya di belakang isinya? Laptop. Oke. Ya kan. Jadi apa. Majalah. Buku. Dokumen. Kan sekarang semuanya PDF ya. Oke. Baik. Oke. Mbak Afi. Silahkan. Oke. Waktu itu kan. Pada saat. Apa. The winter is coming gitu ya. Jadi. Kalau kita melihat. Memang kondisi. Kepastian itu adalah ketidakpastian sebenarnya. Sejak 2008. Kalau kita lihat. itu ketidakpastian itu makin dekat. Dulu 10 tahun sekali krisis. Sekarang tuh bisa setahun dua tahun sekali krisis kan. Walaupun kita dikatakan ada bonus demografi gitu ya. Tetapi kan. Bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi itu. Untuk menghadapi ketidakpastian ini. Gimana pendapat? Ya. Nah ini menurut saya. Satu hal yang perlu dievaluasi. Ya. Sudah 10 tahun kita mengatakan bahwa. Kunci keberhasilan ekonomi adalah investasi. Dan terus-terusan kita ngincarnya investasi. Tapi setelah 10 tahun. Investasi mengalir. Dan kita fokus ke investasi. Pertumbuhan ekonomi kita tetap di lima persen. Ya kan. Jadi apakah benar bahwa. Kunci jadi investasi. Ya kan. Hemat saya data dan fakta. Menunjukkan kebalikannya. Ya. Jadi. Investasi yang kita incar. Itu cenderung kepada. Mega proyek. Dan itu hanya memotori 20% sampai 30% daripada ekonomi. Ya. Oke. Jadi ini harus dirubah ya. Berarti kita harus memikirkan mulai. Menggeser fokus. Bagaimana kayak UKM yang. Betul. 60% daripada PDB itu yang belum digarap secara optimal. Persis. Jadi sektor jasa itu udah. Yang cukup. Terima kasih.